Halo guys, jumpa lagi di Youtube channel Balas Artcraft Kali ini saya mau kasih tau bagaimana caranya mengaplikasikan gambar ke atas helm menggunakan kertas nasi Ini adalah cara paling mudah, murah meriah, simple namun berkualitas Silahkan tonton videonya sampai habis Pertama-tama kita siapkan dulu selembar kertas nasi, kemudian lem kayu, dan sepotong spons Kita tuangkan saja lem kayu di atas kertas nasi tersebut di bagian yang licin Kemudian kita ratakan menggunakan spons Diusahakan pada tahap ini lem benar-benar merata di atas kertas Ketika masih basah, lem ini akan terlihat berwarna putih Tapi nanti ketika sudah kering, dia akan berubah warna menjadi transparan Kita jemur di atas, di bawah matahari Sampai dia benar-benar kering Tandanya kering itu adalah ketika sudah mulai berwarna transparan Kita pegang saja Jika memang sudah dirasa cukup keringnya Lalu kita potong Kita potong ukurannya menjadi ukuran 4 Agar bisa masuk ke dalam printer kecil Untuk ukuran 4 ini, kita juga bisa mencetak untuk 2 gambar Kita masukkan kertasnya ke dalam printer Lalu kita setting gambar yang sudah kita siapkan Untuk gambar yang menggunakan teks Maka kita setting menjadi mirror atau terbalik Karena kita aplikasikannya nanti menjadi terbalik Kita potong gambar sesuai garis yang sudah kita buat Agar bisa lebih keras nanti saat kita menempelkannya pada help Setelah proses pemotongan selesai Maka kita lanjut lagi bagian pengecatan Di sini saya menggunakan pilok berwarna putih Untuk gambar ini kita pilok saja Kita cat bagian gambarnya Sampai benar-benar tertutup warna putih Ketika gambar ini sudah kering Maka kita siapkan air di dalam wadah secukupnya Kemudian gambar yang sudah kita cat tadi Kita redam saja Ini nanti ketika dia masuk air Posisinya akan menggulung seperti ini Dan ini tidak apa-apa Nanti kita diamkan saja kurang lebih 30 menit Ketika sudah dirasa cukup basah Dan kertasnya menjadi empuk Maka kita gesek-gesek saja bagian kertasnya Lalu kita buang bagian kertasnya seperti ini Kita kelupas Sampai menyisakan gambarnya saja Tahap berikutnya adalah menempelkan gambar di atas helm Sebelumnya helm ini kita basahkan dulu Agar dia bisa digeser-geser Sesuai posisi yang sudah kita inginkan Lalu kita tekan-tekan saja Gambarnya sampai benar-benar rata Jika sudah dirasa cukup rata Maka kita usap-usap saja Menggunakan tisu atau kain kering Agar udara atau air yang masih ada di bawah gambar Menjadi rata dan keluar Sampai benar-benar kering Lalu proses selanjutnya kita jemur Kira-kira 15 menit Sampai benar-benar mengering Ketika gambar ini sudah mengering Maka kita akan mengambil lapisan plastik Yang ada di atas gambar ini Ini adalah plastik yang tadinya menempel pada kertas nasi Ketika lapisan plastik ini sudah kita lepas Maka gambar akan terlihat lebih terang Karena pada lapisan plastik ini masih tersisa Sisa-sisa kertas yang masih menempel Seperti ini Jadi benar-benar harus kita bersihkan Setelah semuanya sudah bersih Maka proses selanjutnya kita lapisi Menggunakan lapisan clear Di sini saya menggunakan pilot clear Kita semprotkan semua bagian sampai merata Lalu kita jemur Nah sambil untuk menunggu kering Kita lanjut ke tahapan berikutnya Yaitu gambar kedua Semua prosesnya sama seperti pada awal gambar pertama Kita kletek bagian kertasnya Lalu kita tempel di atas helm Di bagian berikutnya Caranya sama kita ratakan Jangan sampai ada udara Atau sisa-sisa air yang masih Menyisa di bawah gambar Kita tekan-tekan saja Lalu kita lap Menggunakan tisu kering Atau kait kering Sampai benar-benar mengering Di sini tidak usah takut Lecet gambarnya ya Karena masih ada lapisan di atas gambarnya Kita gosok saja Lalu kita keringkan Jika sudah tidak ada cahaya matahari Kita juga bisa menggunakan hair dryer Agar cepat kering Lalu kita buang lapisan plastiknya Sama seperti proses awal tadi Sampai benar-benar bersih Lalu kita lapisi menggunakan Cat clear glossy Di sini saya pakai merk V-Lox Dan hasilnya seperti ini Jika kalian ingin Lapisannya menjadi lebih Kilap lagi Kalian bisa menambahkannya Sampai dua atau tiga kali Menurut saya ini adalah Cara paling praktis Murah Namun berkualitas Pada video berikutnya Saya akan mencoba Di media-media lain Untuk media kayu Silahkan tonton video-video saya sebelumnya Jika video ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa